Hai Mari kita bangun channel ini bersama dengan cara like subscribe dan tekan lonceng notifikasinya Sam temen video kali ini saya mau berbagi tips cara mudah ternak kutu air ya temen-temen ini disini saya berada di depan rumahnya Mas Ganesh ini Mas Ganesh tuh coba ternak kutir di kalian teman-teman atau selokan seperti ya teman-teman lihat Mas Ganesh ini kebetulan kemarin hujan teman-teman jadi kutirnya ada yang kesapu atau mengalir dan ini sisa-sisa teman-teman ini tadi pagi sudah diambilin ini sekitar jam 12-an ini saya ambil coba ambilin ya teman-teman dari pengalamannya Mas Ganesh ini kalau diselokan ini butuh waktu sekitar lima hari nanti kutirnya akan ngebom teman-teman akan jadi banyak setiap lima hari setelah diambil ya teman-teman dan ini kebetulan telah diambil tadi pagi ini tadi siangnya ini juga saya ambil mungkin teman-teman teman-teman juga memiliki pertanyaan mengapa enggak kultur menggunakan em4 atau kotoran puyuh atau kotoran binatang ya teman-teman tapi malah menggunakan selokan ya menurut saya sih mau menggunakan kotoran mau menggunakan m4 atau pupuk-pupuk ataupun mau pakai selokan kayak gini sebenarnya enggak masalah teman-teman yang penting hasilnya hasilnya melimpah dan bisa menggunakan menjadi pakan alternatif atau bisa menjadi pakan pokok itu enggak masalah teman-teman dan disini sepengalamannya Mas Ganesh itu pernah menggunakan kotoran puyuh untuk kultur kutu air teman-teman tapi katanya hasilnya kurang maksimal ya kok ini tergantung orang-orangnya teman-teman mungkin ada yang dari teman-teman yang berhasil ternak kutu air menggunakan kotoran puyuh tapi kalau Mas Ganesh ini berhasil dengan menggunakan selokan teman-teman ini tanpa modal cuma tabur benih ditunggu nanti jadi teman-teman tapi kok di selokan ini memiliki kekurangan teman-teman yaitu saat hujan kok saat hujan maka kutirnya akan ikut arus panas teman-teman jadi harus mengulang dengan cara memberikan benih kembali nah kalau pada musim panas gini kalau tidak musim pada musim hujan ini sangat efektif teman-teman setiap lima hari akan ngebung bisa diambil setiap hari untuk jumlah ikan yang lumayan sih teman-teman enggak terlalu sedikit juga ini adalah hasil tangkapan Mas Ganes ketika aku ternyanyang ke bumi ya teman-teman sangat banyak dan ini yang di video ini adalah tangkapan pagi hari dan sebagian besarnya sudah dikasihkan ke ikan kupinya Mas Ganesh ya teman-teman jadi ini adalah sisa-sisa makan tadi pagi sekian video dari saya apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan apabila ilmu yang saya bagikan ternyata salah teman-teman bisa komen di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi seputar kutir ini ya teman-teman terima kasih